Intro Sekjen FKKC sekaligus Kuwu Cibogo mengaku prihatin dengan maraknya aksi kekerasan hingga kejahatan di wilayah Kabupaten Cirebon, khususnya di wilayah Timur Cirebon. Tentu saja peristiwa yang terjadi kemarin di wilayah perbatasan Cangkuang, Cibogo membuat dirinya meminta pemerintah Kabupaten Cirebon, khususnya di Naserkait, agar memasang lampu penerangan jalan umum atau PJU. Dirinya tidak ingin warga di wilayah kecamatan Walut maupun wilayah sekitarnya menjadi korban sia-sia karena terjadi musibah kecelakaan, kriminalitas, hingga peristiwa tawuran. Berkaitan dengan persoalan PJU di wilayah perbatasan Babakan dan Walut, pihak desa pun sudah beberapa kali mengajukan permohonan. Namun karena adanya perlintasan kereta api membuat lampu penerangan jalan umum tidak bisa ditarik dari mulai kecamatan Walut hingga ke kecamatan Babakan. Oleh karena itu diperlukannya sinergitas antara pemerintah kecamatan Babakan yang meminta di sub memasang lampu PJU hingga batas perlintasan, hal serupa pun harus dilakukan pemerintah di kecamatan Walut yang juga harus melakukan permohonan untuk memasang PJU cangkuang arah Ciboko. Sekarang kan terkait dengan maraknya aksi kekerasan terutama di wilayah timur Kabupaten Ciboko. Salah satunya adalah karena minimnya penerangan yang ada. Salah satunya yang kemarin terjadi tawuran antar pelajar yang mengakibatkan jatuh korban jiwa karena salah satunya adalah minimnya penerangan di sekitar daerah tersebut. Ini menjadi keprihatinan kami khususnya di pemerintahan daerah, pemerintahan desa. Saya mohon kepada pemerintah daerah yang berwenang supaya memasang lampu penerangan atau PJU. Sementara tidak hanya peristiwa tawuran di daerah tersebut pun kerap terjadi aksi kriminalitas pembegalan karena jalan tersebut memang cukup sepi dan minim rambu dan penerangan. Terima kasih telah menonton!